Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Lebih kurang 6 bulan dari saat ini, kalian para penggemar DONG CS bisa segera menyaksikan aksi super ngeduk mereka di layar lebar. Film yang telah memasuki pasca produksi ini bakal terasa lebih komplit, dengan hadirnya kembali banyak bintang lama bahkan mendiang Paul Walker, termasuk kegulat John Cena. Penasaran, pengen tahu lebih banyak lagi? Maka inilah sejauh yang kami tahu, berupa 7 fakta Fast and Furious 9 yang menghadirkan kembali Paul Walker. Namun bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan tekan dulu ya subscribe dan bell notifikasi channel ini untuk update info hiburan lainnya. DIGARAP KEMBALI OLEI JUSTIN LIN Untuk kesekian kali, sutradara Justin Lin dipercaya menggarap warah laba ke-9, Fast and Furious. Dilansir International Business Times, sebelumnya Lin juga menangani sejumlah seri terdahulu, yakni Tokyo 3, Fast and Furious, Fast 5, dan Fast and Furious 6. Dengan begitu, Lin tercatat menjadi sutradara yang paling banyak menghidupkan karakter DONG CS hingga 5 kali. Saat produksi film akhirnya selesai sebagaimana disebutkan situs akurat.com, Lin menulis di akun twitternya bahwa film ke-9 ini merupakan film paling ambisius di antara seri lainnya. Berkumpulnya keluarga tanpa The Rock Fast and Furious 9 sepertinya bakal menjadi reuni di antara Dominic Toretto dan keluarga lamanya. Diinfokan situs detik.com dari lokasi syuting, kebersamaan tersebut terlihat. Kru dan para pemain merayakan momen ulang tahun Michelle Rodriguez, pemeran Lady tersebut mengunggah sepenggal video ketika sejumlah pemain pendukung termasuk Vin Diesel mengucapkan selamat dan menyodorkan lilin ulang tahun. Padahal beberapa waktu lalu, para pemeran Fast and Furious sempat berseteru, termasuk Michelle Rodriguez yang nyaris cabut dari proyek film. Juga Dwayne Johnson yang sudah bermain di empat luara laba sebelumnya, ogah berada satu scan dengan Vin Diesel. Yang jelas kali ini, The Rock tak ikut berpartisipasi. Namun yang justru hadir adalah John Senna, yang seolah menegaskan keberadaan dirinya menggantikan The Rock. Seperti disinggung sebelumnya, menurut situs entertainment weekly, sejumlah pemeran terdahulu akan hadir kembali seperti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tracy Gibson, Jordana Brister, Flada Chris, Natalie Emanuel, Helen Mirren, dan juga Charlize Theron. Sementara pemain pendatang baru antara lain, Vin Cole, yang namanya mencuat berkat serial TV Animal Kingdom, penyanyi Ozuna rapper Cardi B, dan pegulat John Senna. John Senna berperan antagonis? Meski belum jelas peran yang bakal dimainkan Senna dalam Face and Furious 9, namun Vin Diesel beberapa waktu lalu merilis video tentang syuting hari terakhir Senna. Dalam video itu sebagaimana ditulis si Indonews, Diesel mengungkapkan rasa senang sekaligus sedih karena merupakan hari terakhirnya syuting bersama John Senna yang diakuinya sangat menyenangkan. Meski tak membocorkan peran Senna, dia juga mengatakan bahwa kontribusi John Senna di film ini bakal bikin penonton takjub. Sementara itu, laman mirror berspekulasi tentang kemungkinan bintang WWE yang tengah bersinar itu bakal memainkan peran antagonis yang diharapkan penonton berjibaku dengan Don. Paul Walker hadir kembali Seiring selesainya proses produksi Face and Furious 9, salah satu spekulasi yang beredar adalah tentang kembalinya karakter Brian O'Connor yang diperankan Paul Walker. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, dilansir dari Let Beeple Feast Ito's Kompas, sebuah sumber yang dekat dengan bagian casting mengatakan bahwa mereka mencari pemeran pengganti Paul Walker. Saat meninggal pada 2013 lalu, shooting Face and Furious 7 belum selesai hingga ia tetap dimunculkan untuk adegan akhir film itu dengan bantuan CGI. Artinya kali ini mereka juga akan mendigitalisasi aktor yang mirip dengan mendiang Paul Walker dan girip ke karakter Brian kembali. Stuntman Finn Diesel, Alami Kecelakaan Saat syuting berlangsung, sebuah kecelakaan fatal terjadi di lokasi syuting film. Dilansir dari asis showbiz feel liputan 6, The Sun pada Juli 2019 melaporkan bahwa seseorang saksi mata menyebut stuntman bagi Finn Diesel untuk spesial adegan berbahaya yang bernama Joe Wax jatuh dari ketinggian sekurangnya 9 meter. Sang bintang Finn Diesel yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut tampak kaget, pucat, dan berkaca-kaca. Berkan kerja di selalu itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dibuat koma untuk mempercepat pemulihannya. Akibat insiden itu, syuting pun rehat selama sehari. Tanggal Rilis Saat Pace and Furious 9 pertama kali diumumkan, laman International Business Times awalnya menyebut film dijadwalkan tayang di Biosho pada 19 April 2019. Namun film ini diundur hingga setahun untuk merilis film The Skin of Hoax and Shoes yang telah rilis pada Agustus lalu. Namun kabar terbaru mengkonfirmasi kembali jika kita baru dapat menyaksikan aksi di Soul CS pada 22 Mei 2020. Hal ini demi menghindari persaingan dengan film James Bond No Time To Die. Demikian guys, 7 fakta awal tentang seri kesembilan Faze and Furious yang diterualkan kulis pada 22 Mei 2020. Namun bisa jadi di Indonesia bakal tayang lebih cepat. Siapa nih yang sudah gak sabar menyaksikan filmnya? Sekian info hiburan kali ini ya. Sebelum beranjak jangan lupa like dan share serta nuliskan komentarmu di bawah sana. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.